Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr Wb 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 yang bertemakan adab menuntut ilmu. Ikhwan dan ufafillah, perjamaah yang insya Allah senantiasa dicintai Allah SWT. Sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, silakan diluruskan niatnya kembali, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada hari ini, pada sore hari yang insya Allah penuh kemuliaan ini, Allah rilboi kita, dan kemudian silakan siapkan mushaf al-Qurannya, karena insya Allah nanti sepanjang kajian, Gurunda Ustaz Ahmad Susilo Hafidullah Ta'ala akan menyampaikan begitu banyak kalam-kalam Allah ayat-ayat Al-Quran, dan silakan dicatat nanti sepanjang kajian berlangsung, karena salah satu ikhtiar kita untuk mengikat ilmu adalah mencatat apa yang disampaikan oleh guru kita. Kemudian selanjutnya, nanti setelah kajian insya Allah akan ada sesi tanya-jawab, ada diskusi yang langsung dibimbing oleh guru kita, dan nantinya diakhiri dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Gurunda Ustaz Ahmad Susilo Hafidullah Ta'ala. Baik, para jemaah Majlis Ta'alim Hujru Tafah, Ikhwan dan Afatillah, Ayah Anda dan Ibu Anda yang semoga sentiasa dicintai oleh Allah SWT, untuk memulai kajian pada kita pada hari ini, marilah kita sama-sama melafatkan lafat basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Gurunda Ustaz Ahmad Susilo Hafidullah Ta'ala untuk mulai kajian kita pada hari ini. Ustaz Ahmad Susilo, Jazaqallahu khairan nasi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikum wasalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqatu qati, wa la tamutunna illa wa antun muslimun. Ma'asurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumallah, Bapak Ibu, Jamaah Masih Ta'lim Hijratul Kafah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita kembali diperjumpakan oleh Allah SWT, pada kajian kita di sore hari ini, yang insya Allah setelah kita berjumpa pada pertemuan awal, di bulan yang lalu, kita membahas mukodimah tentang kitab ensiklopedi adat Islam, menurut Al-Quran As-Sunnah. Dan kita sudah membaca mukodimah dari kitab ini, yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Fatih As-Sayyid Nada. Yang insya Allah ini adalah kitab yang sangat baik untuk dikaji oleh umat Islam, agar umat Islam memiliki adat yang mulia sesuai dengan adat Islam, yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dicontohkan melalui Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Salamat serta salam, semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita. Muhammad Rasulullah SAW, semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yang mil-akhir. Saudara-saudara, setelah kita membaca mukodimah dari kitab ini, sekarang kita akan masuk bahasan pertama, yakni poin, kita sudah belajari poin A dan poin B, kita masuk pada poin C, yakni adat yang paling mulia dari adat umat Islam. Adat kepada Allah dan Rasulnya. Saudara-saudara, adat kepada Allah dan Rasulnya, ini adalah puncak dari segala adat. Karena kalau seorang hamba, adatnya terhadap Allah dan Rasulnya bagus, maka akan baik semuanya. Tapi kalau sudah rusak adat kepada Allah dan Rasul, pasti habluminanas yang jelek. Sebaik apapun habluminanas, tidak ada nilainya. Maka ahlak atau adat seorang hamba, ketika menghadap rohnya, dan ketika mengikuti aturan Rasulnya, itu betul-betul harus mengikuti adab-adab. Akhlak yang mulia. Maka dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidhi, dari sahabat yang bernama Abi Darda. Tidaklah ada sesuatu amalan yang lebih berat dalam timbangan amal, yang melebihi daripada ahlak yang baik, adab yang baik. Jadi, tidak ada yang pada timbangan Allah itu paling mulia, paling berat timbangannya, dibandingkan adab yang baik, ahlak yang baik. Yang mana ahlak yang baik itu? Habluminallah, maupun minarasul, maupun habluminanas. Tapi yang paling utama adab itu, sebelum kita beradab dengan sesama manusia, maka terhadap Allah itu lebih utama. Karena adab kepada Allah, jadi takwa kepada Allah, dan takat kepada Rasulnya, jadi disertai dengan ahlak yang baik kepada sesama manusia, itu kunci seorang hamba menuju surga. sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriatkan oleh Imam At-Tirmidhi, dan hadis ini disahkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Kala Rasulullah s.a.w. Telah bersabda Rasulullah s.a.w. yang paling baik, yang bisa banyak menyebabkan seorang hamba menuju surganya Allah, masuk ke dalam surganya Allah, yang paling banyak menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. ta'wallah, adabnya kepada Allah dijaga sebaik-baiknya, agar bisa menjadi orang yang bertakwa. wahusnun khunuf, dan akhlak yang baik. Inilah kitab yang kita pakai. Encyklopedi, adab Islam sesuai dengan Al-Quran, dan hadis. Kitab yang diterbitkan oleh Imam Ash-Shafi'i, dan ini ada dua kitab, yang kita pelajari sekarang, baru kitab pertama, dan ini mencakup adab, mulai dari poin A sampai Z, nanti semua dirinci berdasarkan abzat. Adab-adab yang begitu lengkap, tapi adab ini diawali ketika seorang hamba beradab kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa kepada Allah? Karena Allah yang menciptakan kita. Kenapa kepada Rasulnya? Karena Allah yang mengutus Rasulnya untuk kita mentah hatinya. Maka seorang hamba yang betul-betul beradab mulia kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan jaminan. Pasti sesama manusianya akan baik. Dan itulah surga yang akan diraih. Penghantar menuju surga. Mari kita buka. Beberapa ayat Al-Quran berkaitan perintah untuk kita beradab kepada Allah dan Rasul. Alasannya, kenapa mesti punya adab kepada Allah dan Rasul? Kalau saya ibaratkan suatu ilustrasi, Anda ditolong oleh seseorang. Dikasih pekerjaan, dikasih penghidupan, sehingga ada sukses. Apa yang Anda lakukan terhadap orang yang menolong? Pasti Anda akan betul-betul menghormati orang yang menolong Anda. Anda akan lurut, akan rela diatur oleh orang yang menolong Anda. Baru ditolong kita di dunia. Siapa yang menciptakan kita? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang memberi segala-galanya kepada kita? Allah. Di saat Allah ciptakan kita, kita tidak punya apa-apa. Kita lemah, kita hina, kita bodoh. Seperti ini sekarang kita sempurna. Siapa yang memberikan? Allah. Agar kita bersyukur. Silakan kita buka surat An-Nahl, surat 16, ayat yang ke-78. Surat An-Nahl, surat 16, ayat ke-78. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan Allah lah yang telah mengeluarkanmu. Allah ciptakan kita ke dunia, tidak langsung jadi. Tapi berproses di rahim ibu kita, lalu sempurna di dalam rahim, lalu Allah keluarkan kita ke dunia. Anda ketika pertama keluar ke dunia ini, Anda tidak tahu apa-apa. Anda tidak bisa apa-apa. Ida tidak mampu apa-apa. La ta'lamuna syai'ah. Wa ja'ala lakumu sam'ah. Kemudian Allah berikan untukmu pendengaran. Wal-lab-saraf. Allah kasih untukmu penglihatan. Wal-af'idah. Allah berikan untukmu af'idah. Hati nurani. Sempurna sehingga kita di dunia bisa mencari nafkah, bisa mencari ilmu, bisa beribadah, bisa berbuat apa yang kita inginkan. Tapi ingat, ada batasan-batasan. Untuk apa tujuan Allah menciptakan kita dengan segala nikmatnya itu? Satu yang Allah inginkan. La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Ta'ati Allah. Ta'ati Rasul. Itulah adab yang paling mulia seorang hamba. Ketika memiliki adab kepada Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan di dalam kitab ini, sesungguhnya adab yang paling agung, yang mencakup seluruh adab Islam, baik perkataan maupun perbuatan, yang menatanya, yang mendorong kepadanya, merumuskan langkah-langkah dan perinciannya, adalah adab kepada Allah dan Rasulnya. Karena pada hakikatnya, itulah agama secara menyeluruh. Isinya paling putama pokoknya adalah, bagaimana seorang hamba, menta'ati Allah dan Rasulnya. Menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti syariatnya, dengan sebaik-baiknya. Maka apabila hamba itu telah mampu menjalankan itu, hamba itu sesungguhnya, telah beradab baik kepada Allah dan Rasulnya. Maka mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Mereka akan mendapatkan karunia Allah. Bukankah kita sangat menginginkan ridhanya Allah? Bukankah ridha Allah bisa diberikan Allah, kalau kita mendapat rahmatnya? Bukankah rahmat Allah Allah akan berikan, kalau kita menta'atinya? Siapa yang wajib kita ta'ati pertama-tama? Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. coba, kita lihat. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 132. Surat ini, ayat ini pendek. Allah cuma berfirman begini, wa'ati'ullah, dan ta'atilah Allah, wa'ar-rasulah, dan ta'atilah Rasulnya, la'allakum turhamun, agar kamu mendapat rahmat, siapa yang ingin mendapatkan rahmat Allah, ta'ati Allah, ta'ati Rasulnya. Dapat rahmat dengan rahmat, bukankah surga? Berarti betapa kedudukan yang sangat mulia, ketika seorang hamba, betul-betul menta'ati Allah dan Rasulnya. Itulah adab yang paling tinggi dari seorang hamba. Adab terhadap Allah dan Rasulnya. Karena orang yang beradab kepada Allah dan Rasulnya, yakni dengan menta'ati Allah dan Rasulnya, itu jaminannya tidak lain, tidak, bukan surga. Siapa orang yang adabnya paling baik? Muhammad SAW. Siapa orang yang setelah Nabi Muhammad SAW, mereka paling baik? Sahabat. Mereka adabnya luar biasa. Mari kita mencontoh ahlak mereka, adab mereka. Terutama Nabi kita SAW, itulah panutan kita. Karena Allah, satu-satunya manusia yang diklaim oleh Allah, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang ahlaknya paling agung dari seluruh manusia, tidak lain, tidak bukan, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Qalam, surat 68, ayat yang keempat, Allah mengklaim, Nabi kita SAW, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, benar-benar berada di atas ahlak yang paling agung. Itulah ahlak, adab kita. Allah itu memiliki, Allah itu mengutus Rasulnya, Rasul itu memiliki adab yang paling mulia, ahlak yang paling agung. Maka siapa yang ingin dicintai Allah, ikuti Rasulnya. Tidak diikuti, tidak mengikuti yang lain. Karena dengan mentaati Allah, kemudian Anda mengaku mencintainya. Kewajibannya, ahlak Anda, Anda jaga ketika mengikuti Rasulnya. Pasti Allah mencintai kita. Dengan Allah mencintai kita, Allah akan tepatkan kita di surga. Bahkan Allah pertemukan dengan Rasul kita, Muhammad SAW. Dan para nabi-nabi utusan Allah. Ini Allah janji, jika apa? Jika Anda adabnya baik. Anda ingin baik adabnya kepada Allah, ikuti ahlak Rasul. Itu yang Allah inginkan, saudaraku sekalian. Surat Ali Imran, surat 3, ayat ke-31. Kul Muhammad katakan, kata Rasul. Ayat ini turun, saat itu langsung sampai kepada nabi Muhammad, melalui malikat Jibril. Nabi Muhammad begitu mendapat ayat ini, diperintah oleh Allah, langsung mengatakan kepada para sahabat. Kul Muhammad katakan, sahabat langsung mendengar itu dari lisannya Rasul. Rasul mengucapkan di hadapan para sahabat. Ya Muhammad, sampaikan kepada sahabatmu. Maka dikatakan ayat ini langsung oleh nabi Muhammad. Kul Muhammad katakan, Ini perintah, saudara sekalian. Maka siapa yang mengikuti aku, aku di sini bukan ustadz yang sedang bicara, bukan ulama sedang bicara, tapi aku yang dimaksud domirnya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ikutilah nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda betul-betul mentaati Rasulullah, yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhulubakum. Nisaya Allah akan mencintaimu, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafuru rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Ayat ini jelas sekali menjamin, siapa yang betul-betul akhlaknya baik, ikuti akhlaknya Rasul. Itu akhlak yang terbaik. Kenapa harus Rasul? Allah yang mengklaim manusia terbaik di muka bumi. Sampai-sampai Allah menyajarkan ketaatan seorang hamba yang beradab kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang ingin mentaati Allah, melalui Rasul taat itu, berarti Anda telah mentaati Allah. Kalau Anda tidak mentaati Rasul, berarti Anda belum mentaati Allah. Di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 80, Allah sebutkan. Surat 4, surat An-Nisa, ayat 80. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini klaim Allah, saudara-saudara. Barang siapa yang mentaati Rasul. Allah menggunakan huruf tauqid. Maka benar-benar sungguh. Apa Allah, Anda telah mentaati Allah. Siapa yang mentaati Rasul, Anda mentaati Allah. Kenapa harus Rasul? Allah satu-satunya yang diklaim oleh Allah, manusia paling baik adabnya, Rasul. Maka kita wajib beradab kepada Allah dan Rasul. Dengan cara apa? Mentaati Rasul. Berarti Anda telah mentaati Allah. Nanti Allah mencintai Anda. Bagaimana jika Anda berpaling tidak mentaati Allah, tidak mentaati Rasulnya. Allah cuma mengatakan begini. Waman tawalla. Dan barang siapa yang berpaling, yang tidak mau mentaati Rasulnya. Fama arsalnaka alihim hafirullah. Maka ya Muhammad, sesungguhnya aku mengutus mereka. Bukan aku mengutus kamu kepada mereka. Kepada umat. Bukan untuk menjaga mereka. Rasul diutus Allah bukan untuk jagain kita. Tapi menyampaikan, memerintahkan, mengingatkan. Maka siapa yang ingin adabnya mulia di sisi Allah dan Rasul. Saudara sekalian, kuncinya adalah taati Rasul. Anda telah mentaati Allah. Karena kita tidak mendapatkan langsung dari Allah, tapi mendapatkan langsung dari Rasul. Bagaimana telah mentaati Rasul? Apa-apa yang disampaikan Rasul, berupa ayat Al-Quran, berupa Al-Hadis, taati, taati. Maka jaminannya, saudara sekalian, surga. Karena siapa yang mentaati Rasul telah mentaati Allah. Dalam hadis riwayat imam muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Men-aponi faqad atollah, kata Rasulullah. Barang siapa yang mentaati aku, sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa-man-asoni faqad asollah, sapi yang durhaka kepada aku, dia durhaka kepada Allah. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasul itu mutlak, saudara kesalian. Itulah adab seorang hamba kepada Allah dan Rasulnya. Apa jaminannya? Surga. Surat An-Nisa, ayat 69. Surat An-Nisa, surat 4, ayat 69. Allah SWT berfirman, barang siapa yang benar-benar mentaati Allah, wa Rasulullah, dan mentaati Rasulnya. Jadi saudara kesalian, jika kita baca ayat Al-Quran, itu ada puluhan ayat digandeng antara taatwara Allah dan Rasul. Tidak mungkin semua ayat kita beberkan di sini. Saya hanya tunjukkan beberapa yang paling utama. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka fa'ula'ika, maka mereka yang betul-betul mentaati Allah dan Rasulnya itu, ma'alladzina an'amallahu alayhim, akan ditempatkan oleh Allah, bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa orang-orang yang Allah telah beri nikmat? Dan Allah jamin masuk surga. Minan nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin, wahasuna ula'ika rafiqa. Allah tempatkan mereka di dalam surga, bersama-sama orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa mereka? Nabi-nabi, orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang akidahnya benar-benar lurus, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Semoga kita masuk golongan yang nomor empat, orang soleh. ditempatkan berjumpa di surga bersama rosul, bersama para sahabat yang siddiq, bersama orang yang mati syahid. Itulah teman yang terbaik. Semoga para jama'ah hijrat ul-kafa, yang mengikuti kajian kita sore hari ini, insyaAllah, menjadi wahasuna ula'ika rafiqa. Teman yang terbaik, yang bisa berjumpa, berkumpul di dalam surga. Tapi mari, camkan tentang adab ini, saudara sekalian. Sebab mohon maaf, betapa banyak umat Islam mengaku Islam, mengabehkan sunnah rosul. Betapa banyak orang Islam mengakui bahwa dirinya Islam, tapi mengabehkan aturan Allah. Kenapa? Karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu. Tapi siapa yang betul-betul mengikuti Allah dan rosul dengan adab yang baik, jaminan surga itu tidak main-main, saudara sekalian. Itulah. Sekarang, dari pokok 5 ayat-ayat yang telah saya sampaikan, mari kita akan sama-sama kaji. InsyaAllah, kita akan sama-sama kaji. Pertama, di antara adab kepada Allah dan rosulnya adalah satu poin pertama. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah semata. Banyak umat Islam ibadah supaya dapat dunia. Maaf. Banyak orang Islam ibadah tapi tujuannya supaya dapat dunia. Silahkan kita. Apa tujuan ibadah kita? Apakah tujuan ibadah kita supaya dapat dunia? Maka tipe orang seperti ini, kalau dia ibadah dan dunia dikasih, dia akan rajin ibadah. Tapi ketika ibadah, tapi nggak dikasih dunianya, dia ngambek sama Allah. berarti adabnya rusak. Adabnya rusak. Adakah manusia seperti itu? Iya. Orang yang punya iman, tapi imannya tidak kokoh. Dia berabad, beribadah, bukan semata-mata karena Allah, tapi supaya Allah memberikan dunianya. Jadi ada harapan dunia. Mana dalil tentang itu? Antara lain. Allah sebutkan. Surat Al-Hajj. Mari kita buka surat 22, ayat 11. Surat 22, surat Al-Hajj, ayat 11. Coba perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? Waminan nas, dan di antara manusia, may ya'budullah, ada orang-orang yang beribadah kepada Allah, menyembah Allah, tapi ala harfin, imannya tidak kokoh. Bukan semata-mata karena Allah. Lisan mengatakan karena Allah, tapi hati dan fikirannya tidak. Ala harfin, maka iman itu di tepi. Tidak sempurna, betul-betul, mentaati Allah dan Rasulnya. Ada keinginan dunia yang tersembul, yang manusia tidak mengetahui, tapi Allah maha tahu. Apa cirinya orang yang ibadahnya tidak ikhlas karena Allah? Padahal adab yang paling utama adalah menunjukkan ibadah kita hanya kepada Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini. Yaitu, فَإِنْ أَسَوْبَهُ خَيْرُنْ أَبْمَاً نَبِيْ Tipe orang yang seperti ini, kata Allah, jika dia beribadah kepada Allah, karena memang tujuannya untuk dapat dunia, kalau dia rajin ibadah dan diberi nikmat oleh Allah yang baik-baik, di sini dikatakan, فَإِنْ أَسَوْبَهُ خَيْرُنْ ditimpah musibah yang baik, sehat, nikmat, sukses, kaya, rumah tangganya nyaman, maka saat itu dia atma'an nabi, dia tetap tumak ninah, dia tetap dalam keadaan seperti itu. Ibadahnya terus. karena memang apa yang diminta, dunianya dikasih. Nanti diuji oleh Allah. وَإِنْ أَسَوْبَهُ خَيْرُنْ dan jika orang itu ditimpa musibah berupa fitnah, cobaan yang buruk, yang tadinya hartanya lapang, jadi sempit, yang badannya sehat, jadi lemah, yang tadinya punya kenikmatan, punya kekuasaan, jadi tinggal tidak ada. Kenikmatan yang tadinya ada, dicabut oleh Allah. Apa yang terjadi kalau seperti itu? أَنْ قَلَ بَعَلَىٰ وَجْهِ Dia tidak lagi beradab kepada Allah. Dia tidak lagi ibadah kepada Allah. Dengan sebaik-baiknya. أَنْ قَلَ بَعَلَىٰ وَجْهِ Ini berpaling. Wajahnya dipalingkan dari Allah. Artinya, tidak lagi ibadah dengan baik. Karena merasa apa yang diminta, tidak dikasih oleh Allah di dunia. Apakah para sahabat demikian? Apakah para nabi dan rasul demikian? Tidak, saudara sekali. Mereka banyak ditimpak kesulitan, tapi makin kokoh ibadahnya. Karena betul-betul memiliki adab yang paling mulia terhadap Allah dan rasulnya. Maka lihat para sahabat, ditimpak kesulitan seperti apapun. Tidak menggoyahkan ibadahnya. Maka seorang hamba yang ngaku iman, apabila dia rajin ibadah dalam kenikmatan saja, diuji kesulitan, dia jauh dari Allah. Ini ciri orang yang adabnya tidak baik. Ahlaknya tidak baik. Tapi kalau dia ditimpa musibah, dia ditimpa musibah yang baik, musibah yang buruk, tetap taat kepada Allah. Karena memang itu yang dia inginkan. Bukan dunia, tapi ada karunia. Ada pahala terbaik, yaitu surga. Maka tetap dia dalam keadaan iman. Maka orang-orang yang berpaling kebelakang, setelah diuji keburukan, ibadahnya kepada Allah ditinggalkan, khasirat dunia wal akhirat. Itu orang yang rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Dunianya rugi. Enggak usah dunianya kaya raya, sukses, hebat, kekayaan melipah ruang. Rugi bukan dari sisi materi, dalam akidah. Rusak akidahnya. Rugi dia. Enggak punya amal ibadah. Dosa yang bergelimang. Bagaimana di akhirat? Na'udhu billah. Jangan harap mendapatkan rahmat Allah. Jangan harap mengharapkan surganya Allah. Khasirat dunia wal akhirat. Maka orang-orang yang berpaling dari Allah, di saat diuji dengan kesulitan. Kata Allah apa di ujung ayatnya? Zalika wal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang benar-benar rugi, yang sangat nyata. Maka saudara sekalian, tujukanlah ibadah kita bukan untuk siapapun, tapi karena Allah. Bukankah Bapak Ibu, sholat sudah menyatakan itu? Saya yakin di antara kita, umat Islam khususnya di Indonesia, banyak sekali yang berdoa istikhtah di dalam sholatnya. Diawali dengan, Bukankah itu yang kita baca? Apa maknanya itu? Surat 6, ayat 162 dan 163. Surat 6, ayat 162 dan 163. Bukankah ini doanya para nabi? Bukankah ini doanya orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beramal salih? Orang-orang yang betul-betul tak pada Allah? Yang ahlaknya mulia dihadapan Allah? Bagaimana doa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran? Kul, katakanlah. Katakanlah pada diri kita. Kita lagi surat ngomong pada diri kita. Tapi enggak ada kata-kata kul. Langsung Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, sembelihanku, pengorbananku, sesungguhnya hidupku, matiku, lillah, hanya untukmu, Ya Allah. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Aku termasuk orang yang pertama-tama bersama diri. Tapi dalam salat dengan kalimat, Kami termasuk orang-orang yang muslim. Bukan pertama-tama. Para sahabat, para sahabat dulu ya. Kita termasuk golongan yang bagian dari orang muslim. Kalau ini kita urekan, ini kita ucapkan, berarti konsekuensinya apa, saudara sekalian? Hidup kita harus rela diatur oleh Allah. Hidup kita dalam genggaman Allah. Maka seorang hamba yang adabnya paling baik terhadap Allah dan Rasul, dia akan pasrahkan apapun yang dia lakukan karena Allah, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah, karena dia adalah Allah. Pemilik, pengatur, pencipta. Semuanya ada ini karena Allah. Maka di sini penulis mengawali sebuah ayat Al-Quran. Kita lihat di sini, surat Al-Ankabut, surat 29, di ayat ke-17. Saya ingin menunjukkan dari ayat 15. Agar lebih komplit penjelasannya, insya Allah. Di sini hanya disebutkan Al-Ankabut, surat 29, ayat yang ke-17. Coba kita buka dari ayat 15. Ketika ada manusia diciptakan Allah, tapi nggak mau rela diatur, nggak mau nurut sama Allah, nggak mau ibadah sesuai aturan Allah, maka Allah katakan, fa'budu masyidu min dunih. Silahkan kamu menyembah Allah sesuka kamu, selain daripada Allah. Terserah Anda. Anda menyembah berhala, Anda menyembah togut, Anda menyembah syaitan, Anda menyembah patung, Anda menyembah Tuhan selain Allah. Silahkan Anda sesukamu. Dipantang oleh Allah. Kalau Anda tidak mau lagi ibadah kepada Allah. Kul, katakanlah. Sesungguhnya orang-orang rugi itu nggak merugikan orang. Rugi kepada dirinya sendiri. Anda ibadah kepada selain Allah, nggak ada yang rugi. Apalagi Allah. Anda rugi kepada diri Anda sendiri. Dan merugikan keluarganya nanti pada hari kiamat. Kenapa? Orang yang dolin nggak bisa nolong keluarganya. Boro-boro membantu keluarganya. Nolong dirinya jendak. Jadi ada orang dolin nih. Nggak ibadah kepada Allah. Dia rugi kepada dirinya dan merugikan keluarganya. Sebab apa? Keluarganya nggak bisa diberi syafah oleh orang seperti ini. Keluarganya tidak akan bahkan terbebani dengan dia. Apalagi kalau keluarganya ikut-ikutan. Kedoliman. Ini malah tabah berat. Dosanya akan bertumpuk. Jadi ada orang membangkang. Apakah Allah rugi? Tidak. Apakah orang beriman yang lain? Tidak. Mereka itu merugikan dirinya sendiri dan keluarganya. Nanti pada hari kiamat. Maka ada di hari kiamat, Bapak Ibu, orang tua anak nggak bisa tolong menolong. Kenapa? Karena akidahnya rusak di dunia. Maka orang yang rugi, merugikan dirinya sendiri dan keluarganya nanti pada hari kiamat. Maka yang demikian itu adalah kerugian yang sangat nyata. Tidak bisa nolong. Tentang saudaranya. Hatta itu orang tuanya. Kalau dia di dunia, dolin. Sebelum saya lanjutkan ayat berikutnya, coba kita lihat. Surat 31. Surat Luqman, ayat 33. Allah mengingatkan kita, Ya ayyuhannas, hai manusia, ittaqwa rabbakum, hendaklah kamu betul-betul bertakwa kepada Allah, Rabbim. Ahlak kita, adab kita kepada Allah dan Rasulullah dan dengan takwa kepada Allah. Ingat tadi, sudah saya bacakan hadis yang dilihatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Bahwasannya yang paling banyak memasukkan surga adalah takwa Allah wa khusnul khulu. Takwa kepada Allah dan ahlak yang baik. Maka ittaqwa rabbakum, siapapun anda, bertakwa kepada Allah. Sembahlah Allah sebenar-benar. Wahsyaw yauman, hendalah kamu takut, akan datangnya nanti suatu hari. Dimana nanti, di saat kamu dibangkitkan di padang masyar, orang tua gak bisa nolong anaknya. Anak-anak gak bisa nolong orang tuanya sedikitpun. Gak bisa. Rugi di akhirat. Gak tolong menolong. Apa kata Allah? inna waqdallahi haqkun haqqa. Ini janji Allah saudara sekalian. Janji Allah pasti benar. Orang-orang yang tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya, golim di dunia, akan merugikan dirinya, bahkan merugikan keluarganya. Gak bisa tolong-menolong dengan keluarganya. Mungkinkah itu orang yang paling rugi? Saudarku sekalian, untuk itu, agar kita tidak rugi, mari, ibadah itu hanya kepada Allah. Karena orang yang rugi itu di dunianya nyaman. Maaf saudara sekalian, kita bisa lihat. Orang-orang dolim yang bersina, seenaknya bersina, karena merasa dirinya punya kekayaan. Dia bisa manggil perempuan siapapun, dengan harga berapapun. Orang dolim tetap dolim. Orang yang hianat tetap hianat. Merasa hebat di dunia, merasa kuat di dunia. Demi Allah nanti diumil akhir. Saat di dunia gak punya adab kepada Allah dan Rasul, ketika mereka akan diazab di neraka. Allah katakan, lihat kembali ke surat Az-Zumar tadi. Tadi sudah saya sebutkan ayat 15. Merugikan diri dan keluarganya, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Lihat ayat 16-nya. Bagi mereka, nanti diumil akhir. Mereka akan diadakan ke dalam neraka, dan ada lapisan-lapisan api di atasnya. Dan, di atasnya ada lapisan api neraka bertumpuk-tumpuk, di bawahnya kembali lapisan api neraka bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Yang demikian itu, Allah sesungguhnya mengancam kepada hamba-hambanya dengan azab itu. Supaya apa? Mereka takut kepada Allah. Diancam di dunia, agar kita mari beradab yang baik kepada Allah dan Rasulnya. Ya ibadi fattakun. Hai hambaku, ini ancamanku, kata Allah. Maka bertakwalah kamu kepadaku. Sembahlah Allah. Jangan yang lain. Itulah tujuan Allah ciptakan kita. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang di sini menyembah tohud? Di sini, di ayat ke-17. Coba perhatikan. Inilah yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat yang ke-17. Orang-orang yang menyembah tohud, orang-orang yang menyembah tohud. Saya tadi membaca surat keliru saya tadi. Al-Ankabut. Saya malah ke Azumar. Saya keliru. Tadi Al-Ankabut belum sempat saya bahas. Saya kembali ke Al-Ankabut di ayat ke-17 dulu. Di sini disebutkan bahwasannya. Saya tadi keliru Azumar. Maaf, karena 39 dengan 29. Sama-sama 9. Saya mulai dulu mundur ke Al-Ankabut. Sebetulnya Azumar itu adalah tambahan ayat yang saya tambahkan. Tapi sudah disebutkan lebih dulu. Sekarang kita ke Al-Ankabut. Al-Ankabut, ayat ke-17 di sini. Saya kembali mulai dari Al-Ankabut itu. Yakni dari Al-Ankabut di ayat yang ke-17. Coba silahkan, saudaraku sekalian. Atau kalau mau lebih lengkap lagi, di ayat ke-16. Ketika bercerita tentang Ibrahim. Al-Ankabut surat 29 di ayat ke-16. Dan ingatlah Ibrahim. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya. Ibrahim berkata kepada kaumnya. Ya abudullah, hai kaumku, sembahlah Allah. Kenapa? Karena kaumnya Nabi Ibrahim saat itu menyembah berhala. Termasuk azar, pembikin berhala. Itu menyembah berhala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kenapa? Karena berhala yang disembah selain Allah itu, nggak bisa memberi apa-apa. Maka di sinilah, di ayat yang ke-17nya, di surat Al-Ankabutnya disebutkan. Karena sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu, hanyalah apa? Berhala-berhala yang kamu sembah itu adalah, berhala-berhala yang kamu membuat kebohongan. Berhala-berhala yang kamu buat sendiri. Dan mereka mengadakan kebohongan-kebohongan. Kamu sendiri yang membuat kebohongan. Berhala diciptakan oleh kamu, kamu sembah. Maka sesungguhnya siapa saja orang-orang yang beribadah, menyembah kepada selain Allah, maka berhala-berhala yang kamu sembah itu, tidak mampu memberikan kepadamu sedikitpun riski. Sudah sekalian, yang memberi kita-kita riski itu Allah. Maka adabnya seorang hamba, yang telah diberi oleh Allah riski, bagaimana adabnya? Sembahlah Allah. Ini adab hamba kepada Allah. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Artinya apa kalau begitu? Di saat ada seorang hamba menyembah kepada selain Allah, rusak adabnya. Sebab yang kamu sembah selain Allah, tidak bisa memberikan kepadamu sedikitpun riski, apapun. فَبْتَهُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْكَةِ Maka kamu mintalah karunia Allah itu di sisi Allah. Riski Allah itu ada pada Allah. Mintalah riski itu dari Allah. Jangan dari yang lain selain Allah. وَعْبُدُوا وَشْكُرُوا لَهُ Maka sesungguhnya Allah. Subuhnya, carilah karunia kepada Allah, riski itu dari Allah, Sembahlah Allah bersyukurhan muhanya kepadanya. إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Karena kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Bukankah kita akan kembali kepada Allah? Bukankah kita akan menemui Allah? Gimana kalau ternyata ahlak kita rusak? Kita tidak menyebab Allah dengan sebaik-baiknya? نَعُوْهُ بِاللَّهِ سُمَّنَعُوْهُ بِاللَّهِ Maka tadi, saya sudah uraikan berikutnya tadi surat Az-Zumar. Saya overlaid. Sesungguhnya tadi saya niatnya setelah ayat ini baru Az-Zumar. Tapi saya keliru tadi. Saya sudah jelaskan Az-Zumar. Di ayat yang ke-35, 36, kemudian 37 tadi. Bahwasannya, 15, 16, dan 17 tadi. Bahwasannya, mereka-mereka yang betul-betul menyembah kepada serain Allah. Maka mereka itu batil. Mereka itu rusak. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menghiraukan Allah. Mereka orang-orang yang mengingkari Allah. Mereka orang-orang yang tidak ikhlas beribadat kepada Allah. Padahal, mari kita merujuk. Tadi sudah saya uraikan Az-Zumar, ayat 15 sampai ayat 17. Sekarang mundur ke ayat 11. Surat yang sama, Az-Zumar, surat 39. Lihat, ayat 11. Nanti di sini disebutkan di halaman ke-19 paling bawah. Surat Az-Zumar, ayat ke-11. Saya akan uraikan dari ayat 11 sampai 14. Berapa kali Allah perintahkan kita ibadah dengan ikhlas? Kul, katakanlah. Inni umirtu an a'budallah muhlisan lahuddin. Sesungguhnya aku hanyalah di perintah Allah untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas menjalankan agama Allah. Siapa yang menjalankan agama Allah dengan ikhlas, itulah hamba yang beradab kepada Allah dan Rasulnya. Itulah perintah Allah. Inni umirtu, sesungguhnya aku diperintahkan. An a'budallah, hanya untuk ibadah kepada Allah. muhlisan lahuddin. Dengan penuh keikhlasan menjalankan agama. Agama yang kita anut. Dan itu agama yang diridai Allah. Wa umirtu, dan lu di ayat ke-12nya. Dan aku diperintahkan. Li'an aku na'awalan muslimin. Agar aku termasuk orang yang pertama-tama berserah diri. Nggak usah nunggu orang. Jangan merintah orang. Jangan ngajak orang. Sementara diri sendiri dulu. Baru kita ajak orang. Jangan nyuruh orang. Diri sendiri dulu. Wa umirtu li'an aku na'awalan muslimin. Dan aku diperintah. Agar aku termasuk orang yang pertama-tama. Selalu berserah diri kepada Allah. Diulang kembali ayat 13 dan 14. Kul inni akhobu in asaitu rabbi. Katakan. Sesungguhnya aku takut. Jika aku di dunia durhaka kepada rabku. Menyelisihi perintah Allah. Yakni rab kita yang menciptakan kita. Azaba yawmin azim. Aku takut kalau aku menyelisihi Allah. Aku ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Adab neraka. Jadi harus punya rasa takut kita. Kalau gak punya adab kepada Allah. Maka ditegaskan di ayat 14. Kulillah. Katakanlah Allah. Allah. A'budu. Yang kamu sembah. Yang kamu ibadahi. Mukhlisallahuddin. Dengan ikhlas. Ikhlas. Dengan memurihkan ketaatan. Menjalankan agamanya. Disini ada perintah ikhlas. Berarti bagaimana adab seorang hamba kepada Allah dan Rasul. Menjalankan ibadah semata-mata ditujukan hanya kepada Allah. Itulah yang disebut ikhlas. Mukhlis. Tidak boleh dicampuri dengan kesirikan. Dengan apapun. Kemudian disini penulis menyebutkan. Yakni surat Fatir. Surat 35 ayat 13 dan ayat 14. Coba kita buka. Surat Fatir. Yakni surat 35 ayat 13 dan ayat 14. Disini penulis hanya menyitir di bagian akhir daripada ayat 13. Kemudian ayat 14. Coba kita lihat dari awal ayat 13. Allah berfirman. Allah yang memasukkan waktu malam ke dalam siang. Dan Allah memasukkan waktu siang ke dalam malam. Seluruh silih berganti. Siang malam siang malam. Coba bayangkan kalau siang terus. Apa yang terjadi? Ada suatu daerah di Kutub Selatan. Apabila di Kutub Utara malam terus. Maka sebulan siang terus di selatan. Sebaliknya apabila di selatan malam terus. Di utara siang terus. Coba bayangkan. Kalau siang terus selama satu bulan. Gimana kalau siang terus sepanjang masa? Gimana kalau malam terus sepanjang masa? Siapa yang memasukkan malam ke dalam siang? Siapa yang memasukkan siang ke dalam malam? Siapa itu yang melakukan? Allah. Dan Allah yang telah memberakkan. Yaitu Allah menggerakkan matahari dan bulan. Ditundukkan oleh Allah. Ngikut aturan Allah. Dalam pergerakannya. Dalam peredarannya. Semuanya. Baik itu bulan. Baik itu matahari. Dan makhluk-makhluk. Semuanya itu adalah berbuat demikian oleh Allah. Yang menurut waktu yang telah ditentukan. Masing-masing beredar. Matahari selalu beredar terus pada tempatnya. Bulan terus beredar. Seluruhnya. Dan manusia pun terus bergerak setanjang hidupnya. Tapi sampai waktu yang ditetapkan. Ada kematian bagi manusia. Ada kiamat bagi matahari. Berhenti beredar. Terbit dari barat. Matahari dibenturkan dengan bulan. Maka saat itu semua manusia akan dimintai tahu menjawab. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah. Semua yang berbuat itu adalah Allah. Rabkamu. Lahul mul' Yang miliknya segala kerajaan. Lalu siapa kita? Gak punya apa-apa saudara sekalian. Ada seorang raja. Tetap anda mahluknya Allah. Ada seorang presiden. Anda mahluknya Allah. Ada seorang pembesar. Anda kecil di hadapan Allah. Anda seorang hebat. Anda tetap hina di hadapan Allah. Ada orang kaya. Anda miskin di hadapan Allah. Karena semua milik Allah. Kerajaan milik Allah. Thalikum Allah Rabbukum lahul mul' Semua itu Allah yang mengatur. Dan Rabbu yang segala kekuasaan berada di dalam kegabannya. Walladhina tada'una min dunihi. Dan siapa saja orang-orang yang menyembah selain dari Allah. Dia berbuat kesyirikan. Menyembah kepada selain Allah. Ma yamlikuna min ketamir. Yang disembah selain Allah itu sesungguhnya tidak bisa memberikan apa-apa. Meskipun hanya satu. Apa namanya? Kekmir itu lapisan yang tipis dari sebuah. Contohnya begini. Kalau Bapak mengupas salak. Biasanya setelah dikupas kulit luar ada kulit dalam. Apa namanya itu kulit itu? Kulit ari lah dikatakan kulit tipis. Kulit tipis. Yang disembah selain Allah tidak bisa memberikan apapun kepada kamu. Meskipun hanya sebuah sebesar kulit ari. Kalau gitu selain Allah batil. Tapi kenapa ada manusia menyembah kepada selain Allah? Ada umat Islam percaya kepada meminta kepada selain Allah. Batil. Karena dia tidak beradab kepada Allah. Dia tidak menunjukkan doanya kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Tapi terkadang ditujukan pula melalui makhluk. Ingat. Yang disembah selain Allah. Tidak bisa memberikan apapun. Meskipun hanya setipis kulit ari. Kekmir. Sesuatu yang sangat tipis yang ada. Saya yakin ketika ada kulit salak bagian dalam. Dibuang. Tidak ada nilainya itu. Bahkan orang tidak memakan. Kadang-kadang dikubah selalu dibuang. Seperti itulah manusia. Seperti itulah manusia. Maka di ayat 14 yang Allah katakan. Intada'uhum. Jika kamu tetap berdoa. Dan kamu tetap menyeru kepada mereka yang kamu sembah selain Allah. La yasma'u du'a'akum. Mereka tidak mendengar doa kamu. Mereka tidak mendengar permintaan kamu. Walau sami'u andai kata ada Tuhan selain Allah. Yang dipinta oleh kamu lalu mendengar sekalipun. Mas tajabulakum. Tetap saja tidak bisa mengijabah doa kamu. Tidak bisa mengabulkan permintaan kamu. Meskipun tadi setipis kulit ari. Nanti pada hari kiamat. Wa yawmal kiamati yakfuruna bisyirkikum. Berhala-berhala. Tuhan-Tuhan selain Allah. Yang disembah. Yang diminta selain Allah. Nanti di hari kiamat mereka juga mengingkari kesirikan kamu. Mereka mengingkari kesirikan kamu. Maka sesungguhnya tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu. Seperti yang diterikan oleh Allah. Allah yang maha teliti. Khabir. Maha mengawisi. Menyaksikan. Maka saudaraku sekalian. Kita ini muslim. Mari tegukan akidah kita. Jangan dirusak. Kita ibadah kepada Allah. Tapi dibaringin meminta kepada selain Allah. Jangan. Itu kesirikan saudaraku sekalian. Karena kalau Anda berbuat syirik. Itu dosa yang paling besar dari segala puncaknya dosa. Mencampur adukan sembah Anda kepada Allah. Lalu mencampur adukan dengan meminta kepada selain Allah. Batil saudaraku sekalian. Siapapun yang Anda minta. Meskipun kadang-kadang mohon maaf. Ada orang-orang yang meminta kepada selain Allah. Datang ke ajangan. Datang ke kiai pinter. Datang ke kuburan. Datang ke tempat-tempat keramat. Seakan-akan mereka mengatakan. Saya datang ke kubur itu. Supaya lebih dekat dengan Allah. Itu alasan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tanpa disadari. Adabnya rusak. Allah diduakan dengan makhluk. Maka apakah mereka itu bisa mendekatkan diri kepada Allah? Tidak. Coba lihat. Keterangan ini Allah sebutkan di surat Az-Zumar. Surat 39 ayat 3. Surat Az-Zumar. Surat 39 ayat yang ketiga. Ala lillahi dinul khalif. Ketahuilah. Milik Allah. Kepunyaan Allah. Agama yang murni dari kesyirikan. Itu adalah milik Allah. Agama apa itu? Islam. Ketika Anda Islam. Jangan dicampur dengan jad. Murnikan tauhid kita. Adab kita hanya kepada Allah. Jangan kemudian dicampur kepada makhluk. Maka dikatakan di lanjutan ayatnya. Waladhi natta khodu min dunihi. Dan berhala-berhala. Atau orang-orang. Yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah. Kadang percaya kris. Kadang percaya jimat. Kadang percaya-percaya hong sui. Feng sui. Bukankah masih banyak umat Islam begitu? Percaya angka keramat. Percaya angka sial. Maka coba Bapak Ibu. Naik lift di Indonesia. Di Jakarta khususnya. Ada angka 4? Tidak ketemu. Ada angka 13? Tidak ketemu. Coba Bapak Ibu ke Mekah. Angka 4, angka 13 tetap saja ada. Apakah kemudian celaka di sana? Itulah manusia. Percaya ada sesuatu yang celaka. Percaya ada sesuatu yang menyembuhkan madorot. Padahal dia semuanya adalah Allah. Maka ketika dia percaya kepada mahluk selain Allah. Itu dijadikan menjadi awliya. Maka mereka dikatakan. Kenapa kamu meminta kepada benda mati? Percaya kepada keris. Percaya kepada ajengat. Percaya kepada dukun-dukun. Atau orang-orang yang sudah mati dikubur. Kenapa? Kenapa tidak kepada Allah? Dia mengatakan begini. Ini aliminya. Saya datang ke benda-benda. Percaya benda keramat. Saya datang ke ajengat-ajengat. Ke dukun-dukun. Ke orang-orang pintar. Ke kubur-kubur keramat. Orang-orang yang para kiai. Para ulama yang sudah meninggal. Karena dia punya karamah. Supaya saya bisa lebih dekat kepada Allah. Melalui orang ini. Subhanallah. Alibinya seperti itu. Agar bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sedekat-dekatnya. Ini pernyataan batil. Saudara-saudara kesalian. Maka dikatakan oleh Allah. Nanti dihadapan Allah di akhirat. Allah yang akan memutuskan diantara mereka semua manusia. Yang ibadah kepada Allah semurni-murninya. Adabnya hanya taat kepada Allah dan Rasulnya. Atau yang merusak akibdannya. Allah nanti yang memberikan keputusan diantara mereka. Tentang apa yang diperselisihkan diantara mereka di dunia. Sungguh. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang dusa dan orang-orang yang ingkar. Saudara sekalian. Mari. Murnikan akidat kita. Maka pada suatu ketika. Mu'az bin Jabal. Dalam hadis riwet imam muslim. Dari Mu'az bin Jabal. Mu'az bercerita. Pada suatu hari. Aku membonceng. Yang dibonceng. Mu'az adalah membonceng di belakang. Keledai. Yang sedang ditunggangi Rasul. Yang Rasul memberi nama Ufair. Kemudian Rasul memanggil Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az. Saya Rasulullah. Saya mendengar panggilanmu ya Rasulullah. Ya Mu'az. Sampai tiga kali. Lalu Rasul mengatakan kepada Mu'az. Ya Mu'az. Rasul bertanya kepada Mu'az. Ya Mu'az. Taukah kamu apa itu hak hamba terhadap Allah? Dan taukah kamu hak hamba terhadap Allah? Jadi Allah punya hak terhadap hamba. Hamba punya hak terhadap Allah. Ma haqqullahu ala ibad. Apa hak Allah terhadap hamba? Wa ma haqqul ibadu ala Allah. Dan apa itu hak hamba terhadap Allah? Kultu. Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka saat itu Mu'az saja menjawab. Allah dan Rasulnya yang mahat tahu. Yang lebih tahu tentang hak itu. Maka Rasul menjawab. Hak Allah terhadap hamba adalah. Hamba hanya ibadah kepada Allah. Murnikan tauhid hanya kepada Allah. Esakan Allah. Jaga adab Anda terhadap Allah dan Rasulnya. Jangan dicampuri dengan kesirikan. Walatu syriku bihi syai'ah. Maka siapapun hamba. Yang betul-betul memurnikan tauhidnya kepada Allah. Sempurna. Tidak dikotori dengan kesirikan. Hamba itu mendapat hak dari Allah. Apa haknya hamba terhadap Allah? Hakkul ibadu ala Allah. La yu'adhibhum. Mela yusriku bihi syai'ah. Maka hamba akan dapat hak dari Allah. Nanti di akhirat. Allah tidak akan mengazab hamba itu di neraka. Selama hamba itu di dunia. Memurnikan tauhid. Tidak menyukutukan dengan Allah. Ini saudara sekalian. Maka mari. Murnikan tauhid kita. Adab kita kepada Allah adalah. Dengan memurnikan tauhid. Di sini penulis kemudian menyebutkan. Surat Al-Bayyinah. Surat 98. Ayat yang kelima. Wama umiru illa liya'budullah. Mukhlisina lahuddin. Khunafa'a wa yukimus salat. Wayu'tu zakar. Wadhalika dinul qalli qayyiman. Padahal Allah tidak perintah. Kecuali hamba itu hanya menyembah pada Allah. Illa liya'budullah. Mukhlisina lahuddin. Dengan ikhlas memurnikan agama Allah semata-mata. Hanya adabnya hamba itu ditujukan untuk Allah dan Rasul. Itu yang paling utama. Wayuqimus salat. Mereka mendirikan salat. Wayu'tu zakat. Mereka menurikan zakat. Jika itu dilakukan semata-mata karena Allah. Dan mengikuti contoh Rasulnya. Zalika dinul qayyiman. Itulah agama yang lurus. Agama yang tegak. Agama yang hak. Saudara kalian. Berarti apabila ada seorang hamba. Tidak mengotori akidahnya dengan kesirikan. Aman. Itu jaminan Allah. Surat 6 Al-An'am ayat 82. Di situ Allah berjanji. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman. Yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesirikan. Jadi imannya murni. Tidak disampuri dengan kesirikan. Ula'ika lahumul amnu. Orang-orang yang imannya lurus. Imannya kokoh. Tidak dicampur dengan perbuatan kesirikan. Itulah orang-orang yang dijamin oleh Allah. Rasa aman. Bapak Ibu. Ingin aman nanti diumil akhir. Tinggalkan seluruh peribadahan kepada saya. Ibadah hanya kepada Allah semata. Jangan dicampur adukan dengan apapun. Wahum muhtadun. Mereka akan mendapatkan petunjuk. Lalu bagaimana orang-orang sudah dikatakan. Jangan campur adukan iman dengan syirik. Ada orang aku Islam tapi tetap berbuat syirik. Resikonya. Seluruh amalnya di dunia. Allah akan hapuskan nanti diumil akhir. Lihat ayat ke-88. Surat yang sama di ayat ke-88. ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ Itulah petunjuk Allah. يَهْدِبِهِ مَيَشَى Dengan petunjuk itu Allah berikan petunjuk. Kepada siapapun yang Allah kehendak. Ancamannya apa? وَلَوْ أَشْرَكُ لَحَبِطَ عَنْهُ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ Andai kata ada seorang hamba menyekutukan Allah. Maka akan aku hapuskan. Maka akan aku lenyakkan. Lenyak semua amal yang pernah dilakukan di dunia. Kotor. Rusak. Kenapa? Adabnya rusak. Menduakan Allah. Menyekutukan Allah. Inilah saudara sekalian. Yang paling penting adalah bagaimana mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Taati Allah. Taati Rasul. Murnikan tauhid kita sebaik-baiknya. Jangan kita berniat ibadah untuk dunia. Semata-mata karena Allah. Jangan dicampuri dengan sifat ria. Apalagi dengan sifat sirik. Kalau itu terjadi, rusak. Maka akhidah hamba itu rusak. Berarti dia tidak betul-betul beradab dengan sempurna kepada Allah dan Rasul. Wallahu'aklap. Inilah poin pertama tentang adab kepada Allah dan Rasulnya. Yang kita uraikan berdasarkan dalil-dalil. Baik itu dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Semoga dalil-dalil yang kita uraikan bisa kita tanamkan di dalam kiri. Sebaik-baiknya. Jangan pernah kotori akhidah kita. Itulah adab yang paling utama terhadap Allah dan Rasulnya. Wallahu'ana. Sampai sini kajian kita pada bab ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pada poin kedua. Yaitu adab kepada Allah dan Rasul. Nanti mengagumkan dan memulihakan Allah. Kemudian poin ketiga, takut kepada Allah. Insya Allah dua poin ini kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu'ana. Demikian saya kembalikan kepada Admin untuk kita berdiskusi tanya-jawab. Silahkan Admin. Baik. Masya Allah. Tabarakallah. Jazakumullah khairan khairan. Pada guru kita, Usad Ahmad Sussiloh. Yaitu Allah wa ta'ala. Yang Masya Allah ya para jamaah sekalian, ayah anda dan ibunda. Hari ini, sore ini yang penuh kemuliaan. Kita diberikan begitu banyak pengingat dan nasihat dari Usad Ahmad Sussiloh yang sangat-sangat relate sekali dengan kehidupan kita. Yang mana kita memang harus menyediakan Allah sebagai satu-satunya tempat berpulang. Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya niat dan tujuan kita dalam beribadah sepanjang kehidupan. Baik, Ustaz izin. Di sini kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang Masya Allah sudah banyak sekali ditanyakan. Yang pertama, Insya Allah, anda akan membacakan pertanyaan dari Ibu Marheni Wijayanti. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin menanyakan mengapa banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran di mana Allah menyebutkan kami. Sementara Allah itu tunggal sebagaimana tadi dalam surah Al-Ankabut ayat 29 dan ayat 15. Karena ternyata hal ini menjadikan orang-orang yang jahil dan orang-orang muslim bertanya. Sedangkan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jazakumullah khairan khairan. Baik. Ketika di dalam Al-Quran Allah menyebut kata-kata kami, ada dua makna. Satu, pengagungan. Ketika seseorang menyebut kami, tanda mengagungkan, memuliakan diri. Ada presiden ngomong, kami selaku presiden Indonesia. Loh, kok kami? Presiden cuma satu. Kenapa mengatakan, kami memuliakan diri, sedang meninggal, mengagungkan dirinya. Tanda, dia tidak sombong. Mewakilkan semuanya. Itu makna pertama. Kedua, ketika Allah menyebut kata kami di dalam Al-Quran, itu maknanya Allah tidak langsung berbuat memberikan kepada hambanya. Contoh, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Tidak ada wahyu yang mengatakan, Aku turunkan. Tidak, pasti nahnu. Inna anzalna. Bukan ini anzaltu. Tidak. Inna anzalna. Kami turunkan. Artinya apa? Allah tidak menurunkan Al-Quran langsung kepada Nabi Muhammad. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Berarti di situ kami ada Allah, ada Jibril. Contoh lagi. Ketika Allah memberikan rizki, Apa Allah katakan? Nahnu narzuku. Kami yang memberi rizki. Bukan ini arzuku. Aku yang memberi rizki. Bukan. Nahnu. Maksudnya apa? Hei manusia, Anda ingin dapat rizki? Anda berusaha. Harus ada usaha Anda. Kalau Anda tidak usaha, jangan harap Anda bisa dapat rizki. Paling minta-minta dikasih orang. Ada usaha kita. Sehingga Allah akan memberikan. Ini dia. Ini salah satunya. Artinya saudaraku sekalian, ketika Allah menyebutkan kami, Di situ Allah, Allah tidak kemudian banyak. Bukan. Ini pengaguman. Contoh lagi tentang penciptaan. Ketika Allah menciptakan Adam, Kira-kira kalimatnya bagaimana? Ketika Allah menciptakan Adam. Coba. Perhatikan. Coba lihat. Al-Bapara ayatnya ke-30. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada mereka. Aku akan menjadikan. Satu. Karena Allah langsung menciptakan Adam. Jadi. Sekarang, kita ini siapa? Anak keturunan Adam. Dari apa diciptakan? Apakah langsung jadi? Tidak. Ada pertemuan sel sperma dan sel telur. Ada campur tangan ikut manusia? Ya. Adanya Bapak Ibu kita. Maka ketika Allah ciptakan keturunan Adam, Allah menggunakan kata-kata nahnu. Nahnu. Dalam puluhan ayat Al-Quran, Saya tunjukkan satu ayat. Surah 23. Atau yang lebih jelas lagi, Surah 32 saja. Surah 32. Coba lihat. Ayat yang ke-6. Dari ayat ke-6. Al-Ladhi asana kulla syai'in khalaqa. Wa badakal kol insan mintin. Manusia pertama diciptakan dari tanah. Adam. Langsung. Inni ja'in. Aku jadikan. Aku ciptakan. Tetapi bagaimana anak keturunannya? Wa ja'ala. Dan kami jadikan. Apa itu? Anak keturunannya? Min sulalati mimma'imahin. Dari air, saripati air yang hina. Lalu. Summa khalaqnan nutfata alaqo. Kemudian dari saripati air hina itu menjadi nutfah. Dari nutfah itu Allah katakan apa di situ? Summa sawahu wa nafahofihu mirrih mirruhi. Kemudian kami ciptakan sempurna. Disempurnakan tubuhnya. Lalu ditiupkan ruh ke dalam. Rahim. Ruh ciptaanku. Lalu dijadikan oleh Allah pendengaran, penglihatan. Jadi ketika Allah menciptakan kita. Anak keturunan Adam. Allah gak menggunakan aku. Kami. Naknu. Inna khalaqnal insan. Sesungguhnya kami telah ciptakan manusia. Apakah manusia diciptakan oleh Allah langsung? Jadi semua hanya Adam. Itulah makna kami di dalam Al-Quran. Satu, pengagungan. Dua, Allah menciptakan. Allah memberikan. Allah menjadikan. Tidak langsung Allah ciptakan. Tapi melalui proses. Ada kebersamaan di sana. Yakni, Allah yang memberi. Tapi manusia harus usaha. Kalau Bapak Ibu kita gak pernah nikah. Gak pernah hubungan suami istri. Kita gak pernah ada di dunia. Berarti kita jadi Allah yang menciptakan. Melalui proses orang tua kita. Bertemu sel sperma dan telur. Terus di dalam rahim. Terus keluar jadi bayi. Dan seterusnya. Demikian. Nasibullah. Masya Allah. Nah, kami persilahkan Ibu untuk menaktifkan videonya. Dan bertanya langsung kepada Ustaz. Baik. Mungkin co-host bisa di-unmute ya. Ibu Teresia Mariana. Baik. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu doa iftitah yang diajarkan Rasulullah. Atau apakah yang tadi itu bisa dibaca di dalam doa pada waktu-waktu yang dianjurkan. Yaitu di sujud. Tuduh antara dua sujud. Atau sebelum salam. Demikian Ustaz. Jazakillah hikharam. Ketawilah umum. Memang disebut doa istifat. Tapi itu isinya pernyataan. Bukan doa. Kalau doa itu kita minta sama Allah. Kalau ini komitmen. Janji. Coba perhatikan. Kul. Katakanlah. Katakan. Bukan lagi berdoa. Mengatakan janji ikror. Janji setia. Inna sesungguhnya. Solati solatku. Wanusuki sembelihanku. Atau ibadahku. Wamahyaya hidupku. Wamamati dan matiku. Lillahi rabbil alamin. Hanya untukmu ya Allah. Rabu semesta'alam. La syarikalahu. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Wabidhalika umitu. Itulah yang diperintahkanmu kepadaku. Wa ana awalal muslimin. Di ayat itu. Tapi sesungguhnya kalau kita baca doanya. Wa ana minal muslimin. Apakah ini doa istifat? Betul. Namanya doa istifat. Tapi sesungguhnya itu janji hamba kepada Allah. Kapan Rasul membaca doa ini? Di solat malam. Disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim. Dari Ali bin Nabi Talib. Rasulullah membaca doa istifat di solat malam panjang. Diawali dengan apa? Wajjah tu wajhia liladhi. Fapara samawati wal arda. Hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamatihi lillahi rabbil alamin. La syarikalahu wa bi dhalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu ditambah lagi. Allahumma antal maliku. La ilaha ila anta. Anta rabbi wa ana abduka. Gholatu nafsi. Dan seterusnya. Tambah lagi. Wadini li aksanin ahlaki. Sampai selesai. Itu kalau dibaca kira-kira tiga kali panjangnya surat al-Fatek. Dan ini dibaca Rasul di waktu beliau solat malam. Jadi bolehkah saya membaca itu di waktu solat fardu? Dengan wajah tu wajhian. Boleh silapkan. Tapi panjang bacaannya. Kalimat alinia pertama pernyataan. Kalimat kedua permohonan ampun dan pengakuan dosa. Yang ketiga baru minta petunjuk. Ahlak yang baik. Ditunjukin, dijauhi dari ahlak buruk. Dan seterusnya. Jadi itu doa. Bolehkah inna solati kita baca dalam sujud? Dalam sujud itu doamu. Karena Rasul perintahkan. Perbaiki, perbanyak doamu dalam sujud. Bersungguh-sungguh. Karena pantas doamu dikabulkan. Jika ibu membacanya inna solati dan seterusnya. Anda bukan sedang berdoa. Lagi berjanji. Maka hati-hatilah. Orang yang di dalam solat yang membaca ini. Berarti Anda sedang janji sama Allah. Apa perintah Allah kalau Anda janji sama Allah? Surat 16 ayat 91. Surat 16. Surat an-nahal ayat 91. Wa'awfu bi'ahdillahi idha ahad tum. Tepatilah janjimu kepada Allah. Dengan Allah jika kamu telah berjanji. Walatangkudul aiman. Jangan kamu suka merusak janjimu. Jangan kamu mengkhianati janjimu. Ba'da'itawqidihah. Setelah kamu menguatkan dalam lisanmu. Kamu berjanji akan menyembah Allah. Wa'qud ja'altumulloha'alikum kefilah. Sungguh. Ketika Anda membaca imna solati wa'nusuki. Dan Anda berjanji. Kamu telah menjadikan Allah sebagai satu-satunya saksi. Maka ketika kita solat. Janji kita itu nggak ada yang tahu. Kita syahadat. Nggak ada yang dengar. Orang kiri kanan kita nggak dengar. Karena kita bacanya di dalam diri kita. Jadi ibu itu ikrar. Itu janji. Bukan doa. Demikian. Maka di nama kendoa istitah. Kalau isinya lengkap. Kalau cuma wa'anah minal muslimin. Itu belum doa. Itu baru komitmen. Baru janji. Baru ikrar. Wajib Anda penuhi. Maka Rasul tidak membaca ini di waktu solat fardu. Rasul membacanya di waktu solat malam. Sekit. Riwet imam muslim dari Ali bin Abi Talib. Wallahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Trisya Mariana. Izin melanjutkan pertanyaannya. Ya Ustaz ya. Baik. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini mengenai penjelasan di akhir tadi ya Ustaz ya. Mengenai akidah dan tawhid gitu. Izin bertanya sekarang banyak musibah yang terjadi di permukaan bumi seperti jambah bumi, banjir, dan lain sebagainya. Apakah ini menandakan sudah banyaknya kesyirikan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia? Dan apakah mengenai sasajen gitu ya Ustaz menanam kepala karbau dan lainnya itu yang masih dilaksanakan oleh masyarakat dengan kearifan lokal? Dan bagaimana kita menyikapinya tentang hal tersebut? Nah kemudian pertanyaan kedua yang masih berkaitan Ustaz. Di suatu tayangan terlihat seorang ulama gitu ya. Seorang Ustaz membaca ayat-ayat Al-Quran di tempat yang dianggap angkar oleh masyarakat setempat. Nah tempat itu sering dijadikan bertapa oleh pelaku-pelaku kesyirikan. Apakah dibenarkan untuk membaca Al-Quran di tempat-tempat seperti itu? Laitu Ustaz, Dizak Mbahkan Ketiruan, Fadal Masyarakat. Pertama, apakah karena kesyirikan itu sehingga kemudian Allah timpakan bermacam-macam adab? Iya. Kesyirikan itu tanda seorang hamba tidak sebenarnya takwa kepada Allah. Itulah salah satu sebab kenapa Allah timpakan musibah bertubi-tubi. Coba buka surat Al-A'raf. Surat 7 ayat 96. Di situ Allah jadi, ahli. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَوْ أَمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا Kami turunkan. Kami bukan kata-kata kami. Bukan ini. Bukan aku. لَفَتَحْنِ Aku akan turunkan. Tidak. Tapi لَفَتَحْنَا Kami turunkan. Artinya apa? Ada kerjasama dengan manusia. Jangan menyukutukan Allah. Takwanya dijaga. Kalau orang-orang itu penduduk negeri itu iman dan takwanya benar. Kami turunkan. Kami curahkan. A'lihim kepada mereka. Barakatim minas sama'i wal'ab. Keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan dari langit. Allah keluarkan dari bumi. وَلَكِنْ كَذَّابُ Tapi orang-orang mu'min sendiri dusta. Ada yang beriman tapi mengotori dengan menyukutukan Allah. Ada yang beriman tapi tidak tunduk kepada aturan Allah. Adabnya rusak. Ada yang beriman tapi tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka salah satunya kena kesirikan. Ketidaktaatan hamba. Yang kedua. Apakah penyebabnya ketika hukum-hukum Allah diabaikan. Allah janji. Hukum Allah sudah dipakai. Tidak dipakai. Coba dari negara kita. Adakah dipakai hukum Islam? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Pelanggaran Islam. Pelanggaran zina. Adakah rajang? Adakah cambuk? Pelanggaran nyuri. Adakah potong tangan? Penyedakan minum homer. Adakah cambuk 40 kali? Tidak ada. Belum lagi hukum-hukum yang lain. Bahkan hukum syariat saja sudah dirubah. Dengan kebudayaan. Memasukkan adat istiadat ke dalam syariat Islam. Maka salah satu sebab kenapa Allah timpakan musibah bertubi-tubi. Karena mereka itu sesungguhnya lari dari hukum Allah. Coba lihat surat 5 ayat 49. Agak panjang ayatnya. Tapi coba bagian paling ujung, paling akhir. Surat 5 ayat 49. Ada kalimat begini. Fa'in tawallau. Maka jika kamu berpaling. Yaitu berpaling dari menegakkan hukum Allah. Karena ayat awal ayatnya itu tentang hukum Allah. Maka dikatakan. Fa'allam. Maka ketahui lah. Annama yuridullah ayyusibahum biba'di dhunubihim. Kalau kamu telah keluar dari hukum-hukum Allah. Maka ketahui lah. Allah akan menimpakan musibah bertubi-tubi. Disebabkan karena kamu berpaling dari hukum Allah. Berdosa meninggalkan hukum Allah. Tapi manusia kebanyakan fasik. Akhirnya apa yang terjadi? Ini tadi. Seorang mengaku dirinya kiai. Ulama datang ke tempat-tempat keramat. Di situ katanya ada jimat, ada keris. Dan ini menjadi tontonan. Dan ini senang dinikmati orang Islam. Demi Allah. Seorang ulama yang takut sama Allah. Tidak mungkin berbuat itu. Kenapa sih artinya keris? Dibuat manusia kok. Tidak usah tiba-tiba keris itu ada di sana. Ala tipuan-tipuan. Jika Anda percaya. Anda berarti ada bibit kesirikan di sini. Pernahkah Rasul melakukan itu? Kalau memang Rasulullah bisa. Rasulullah tidak bakal kalah perang. Rasulullah tidak bakal luka. Bisa Rasulullah. Pasti dikasih oleh Allah mujizat yang lebih baik daripada senjata. Tapi Rasul tetap berjuang. Rasul tidak bisa memberikan apapun. Maldorot atau manfaat. Karena beliau manusia biasa. Kenapa ada ustad-ustad sekarang begitu? Mengajak ke tempat angker. Pertapaan. Lalu baca Quran di sana. Apa tujuannya? Pasti meminta perlindungan kepada selain Allah. Maka seperti itu apa? Syirik. Atau kalau tahu tidak dia berdoa kepada selain Allah. Apa namanya? Syirik. Dikabul. Demi Allah tidak. Allah sudah janji. Coba lihat. Surah 13. Ayat 14. Surah 13. Surah 2 ayat 14. Lahu da'watil haq. Doa yang satu itu hanya kepada Allah. Meminta itu hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Dan sesiapa pun berhala-berhala atau orang-orang, dungkun-dungkun, siapapun yang diminta selain daripada Allah. Tidak bisa mengabulkan sedikitpun dari yang dia minta. Tidak bisa mengabulkan sedikitpun dari yang dia minta. Lalu ditarik. Lalu ditarik menuju ke mulut. Ingin air itu sampai ke mulut. Tapi dibuka. Air itu tidak akan sampai. Maka dikatakan. Orang-orang yang ingkat kepada Allah. Doa seperti itu. Mengharap kepada itu. Kepada tempat-tempat keramat. Itu adalah kesesatan sia-sia belakang. Tapi ini terjadi, saudara-saudara. Nah itulah. Ragam kesirikan di negara kita. Kenapa? Sudah sangat bebas. Orang bisa mengunduh apapun. Di Youtube-Youtube. Maka janganlah suka nonton-nonton yang seperti itu. Biarlah mereka berbuat. Tapi jangan kita ke sana. Bolehkah kita baca Quran di sana? Ngapain baca Quran di tempat kesirikan? Quran itu memurihkan tawin. Masa dibaca di tempat kesirikan? Wallah. Demikian. Masya Allah. Sangat jelas sekali, Ustaz. Jazakumullah khairan khairan khairan. Mungkin izin, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir. Dan insya Allah mewakili beberapa pertanyaan yang ada. Di sini ada pertanyaan pertama tadi. Ternyata kita terlewat. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana ketika saya ingin menyampaikan ataupun mengucapkan di sujud saya, sujud kita, maupun di luar sujud, termasuk untuk memuji Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, dan sebagainya. Kemudian mengucapkan bahwa aku mencintai Allah dan Rasulullah melebihi mencintai diriku sendiri. Jadi apakah boleh kita mengucapkannya dalam sujud dan kemudian di luar dari sholat. Dan selanjutnya, yang masih berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana Ustaz menyikapi keimanan kita yang seringkali naik dan turun, Yazid dan yang kuas. Dan tentang pernyataan dalam salah satu surat yang Allah menyatakan bahwa kesungguhnya aku itu dekat. Mungkin itu Ustaz. Ibadah itu ada tuntunannya, saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu yang semoga dirahmati Allah. Ibadah itu jangan ngara-ngara. Wabil khusus sholat. Dalam hadis yang diatkan oleh Imam Bukhari, dari Malik bin Khuairi, Rasulullah s.a.w. bersabda, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Gerakannya, bacaannya, doanya. Sejak takbirotulih, rom sampai salam, semua sudah dicontohkan. Tidak kurang sedikit pun. Kenapa sih tidak kita mentah adani Rasul? Adabnya kita kepada Allah dan Rasul? Taati Rasul. Bagaimana tadi ayat-ayat di depan saya sampaikan? Bukankah dengan mentah hati Allah dan Rasul Anda dapat rahmat? Bukankah dengan mentah hati Rasul Anda telah dicintai Allah? Bukankah bukti cinta kepada Allah wajib mentah hati Rasul? Bukankah mentah hati Rasul berarti mentah hati Allah? Bukankah dengan mentah hati Rasul kita dijamin masuk surga? Kenapa kita membuat doa-doa yang tidak pernah dicontohkan Rasul? Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Itu bukan dikir pujian. Bukan itu nama Allah. Nama Allah asma'ul husna. Ar-Rahman, Ar-Muhim, Al-Malik, Al-Kudus, Al-Mu'min, Al-Muhaymin. Itu nama Allah. Yang namanya zikir itu menyanjung Allah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala khawla, wala kuwata illa billah, subhanallah, wabihamdi, subhanallahil adim. Kenapa enggak ini? Dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, bahkan Rasul mengatakan, kalimatan, habibatan, ilarrahman, khafifatan, fil lisan, sekilatan fil mizan. Buat kalimat zikir yang sangat dicintai Allah yang maha pengasih. Sangat ringan diucapkan oleh lisan Anda, tapi berat dalam timbangan mizan. Timbangan amal. Apa itu? Subhanallah wabihamdi. Subhanallahil adim. Kenapa kita tidak membaca itu saja? Boleh Ustaz? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Anda bisa baca. Atau yang telah dicontohkan Rasul, Bukhari Muslim dari umur meminin. Sujud Anda, ruku Anda, bacalah. Subhanallahumma rabbana wabihamdi, Allahumma filih. Ada tasbih, ada tahmid, ada mohon ampun, ada mengakungkan Allah. Lalu minta ampun. Ini sudah komplit, saudaraku sekalian. Ikuti. Tapi, Ustaz, saya kemudian di dalam situ, saya mengakungkan Allah. Ya Allah, tidak ada yang aku cintai lebih dari cita kepadamu. Itu bukan lilisan. Itu perbuatan Anda. Betul. Hadis riwayat Imam Muslim dikatakan dari Anas bin Malik. Kata Rasulullah mengatakan bahwasannya, Salatatun man kunna pihi wa jadibihimna halawatan iman. Ada tiga pokok perkara, apabila kamu merasakan itu, maka kamu akan merasakan nikmatnya, manisnya, iman. Apa yang nomor satu? Mangkan Allahu wa rasuluhu, ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Anda telah mencintai Allah dan Rasulmu, melebihi segala cintamu kepada dunia dan seisinya. Betul, ini pernyataan. Kita wajib mencintai Allah. Tapi bukan dalam pernyataan. Lagi suju. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai kau dan Rasulmu lebih dari segala. Enggak. Itu bukan diucapkan. Tapi, tapi itu dibuktikan. Demikian, saudara sekalian. Allah dan melalui Rasulnya telah memberikan contoh yang sangat banyak. Doa-doa yang sangat indah. Doa-doa yang sangat luar biasa. Kenapa kita tidak mencontoh Rasul? Rasul pasti benar dan pasti baik. Maka di surat 33, ayat ke-21, Allah perintahkan kepada kita dengan tegas. Sungguh telah ada pada diri Rasul. Untuk kamu telah dan terbaik dalam urusan ibadah, dalam urusan doa, segala-galanya. Itu Rasul. Bagi orang yang betul-betul ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasul nanti pada hari akhir. Dan bagi orang yang mulutnya banyak mengingat Allah. Maka, ikuti Rasul. Kalau Allah dan Rasul sudah menentukan, ini maaf Bapak Ibu. Tidak boleh kita mencari urusan yang lain. Ini urusan ibadah Mahdol. Ibadah Muqayyad yang sudah ditetapkan. Seperti doa-doa dalam surat. Kenapa tidak ikuti Rasul? Kenapa? Di surat 33, surat yang sama, di ayat 36, ada larangan di situ. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang laki-laki mu'min. Tidak patut bagi wanita mu'min. Kalau Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu urusan, sholat ibadah yang sudah ditetapkan. Doanya sudah ditetapkan. Sudah dicontohkan betapa banyak doa yang harus kita hafal. Jangan ngapanin yang lain selain dari yang dari Rasul dulu. Ternyata sudah ditetapkan Allah dan Rasul, ke orang beriman laki-laki perempuan. Mencari urusan lain dari urusan yang sudah ditetapkan kepada mereka. Jangan, tidak boleh. Itu namanya apa? Durhaqa. Maka di ujung ayatnya, Siapa yang durhaqa kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah sesat-sesat yang sangat jauh. Sesat yang nyata. Kenapa? Coba Bapak Ibu, urusan ibadah maktub, ibadah yang muqayyat, sholat dan yang lain. Udahlah, ngikutin doanya Rasul pasti benar. It's the best. Daripada doa-doa buatan kita. Ada pun di luar sholat, terserah Anda. Wallahu aklamu. Demikian akhir. Baik. Jazakumullah khairan khairan khairan. Kada guru kita, Ustaz Ahmad s.w.w.w.t. Para jamaah sekalian, Ikhwan dan Al-Fatihillah, ayah Anda dan ibu Anda yang semoga senantiasa dicintai oleh Allah s.w.w.t. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula kajian kita pada hari ini. Yang insya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan dan Allah perkenalkan kita untuk bisa berjumpa lagi, untuk bisa bermuajah kembali di bulan depan ya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah Ustaz bersedia untuk menyediakan waktu kembali untuk memimpin kita semua. Dan bagi para jamaah yang pertanyaannya mungkin belum sempat terjawab oleh kita pada kesempatan sore ini, insya Allah mudah-mudahan bisa ditanyakan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Dan bagi para jamaah yang belum ataupun ingin mendapatkan info kajian selanjutnya, bisa follow Instagram mt.hijratulkaffa dan juga di Youtube hijratulkaffa yang insya Allah nanti rekaman dari kajian kita pada hari ini akan kita upload di sana. Baik Ustaz yang kami cintaikan Allah s.w.t. Mungkin kami izin untuk Ustaz mengakhiri kajian kita pada hari ini dengan kita sama-sama berdoa yang langsung dikhalifahi. Silahkan Ustaz. Saudara-saudara iman, Bapak-Ibu sekalian yang semoga diarimati Allah. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan insya Allah menjadi pekal untuk kita yang paling utama kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita semua memohon kepada Allah. Semoga Allah meneguhkan iman dan taqwa kita. Kita dengan petunjuknya selalu istiqamah di atas iman dan taqwa. Kelak, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan usul khutimat. Allah ampuni kesalahan dan dosa-dosa kita. Allah perbaiki segala amal-amal yang buruk kita. Semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang hak. Menuju kepada sirotan mustaqim. Amin. Yang benar dari Allah yang disampaikan beliau Rasulnya. yang salah saya menyampaikan. Kita manusia yang penuh kekhilapan dan kekurangan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Kita sama-sama tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih al-tambirillah jillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma amin ya rahman. Jazakumullah khairan. Ahsanu jazakum. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum untuk seruwa jemaah. Saya mohon pamit. Saya lihat duluan, ahli. Jazakumullah khairan. Amin. Allahumma amin ya rahman. Baik para jemaah sekalian, ikhwan dan affatillah, ayah anda dan ibunda, ya Masya Allah tadi dari awal sampai akhir pertanyaan dan diskusi kita bertahan sampai 500 orang. Dan mudah-mudahan ya kajian kita pada hari ini, majlis ilmu kita pada hari ini, Allah rilboi, dan menjadi pemerat amal kebaikan kita di sisi Allah SWT. Baik para jemaah sekalian, ikhwan dan affatillah, ayah anda dan ibunda yang kemudian atas ikhtiarnya pada hari ini untuk belajar bersama-sama kita. Silakan kalau yang mau live dan mudah-mudahan insya Allah Allah perkenankan, Allah izinkan kita untuk bisa bertemu di kajian-kajian berikutnya. Dan untuk info-info kajian, silakan follow Instagram mt.hidratulkaffa atau silakan subscribe YouTube hijratulkaffa yang insya Allah nanti recording ataupun rekaman kajian kita pada hari ini akan kita upload di sana. Jazakumullah khairan, terima kasih banyak para ayah anda dan di Bunda kami dari keluarga besar Majlis Al-Mujil Tafah izin, pamit undur diri. Semoga Allah ridhoi atas apapun ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka untuk semakin taat pada Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.